Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Bang Uyi dalam Uyipon X Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan Ketural singkat tentang bagaimana cara mengganti baterai laptop Nah, saya akan menjelaskan step by step tentang tajasara mengganti baterai laptop ini Dengan beberapa informasi yang harus teman-teman ketahui Nah, kenapa saya harus mengganti laptop Salah satu informasi yang paling mendasar ketika teman-teman memakai laptop adalah Kapan baterai itu harus diganti Dan bagaimana cara menggantinya Seringkali teman-teman dalam pemakaian laptop keseharian Kita tidak sadar bahwa Baterai yang menjadi sumber tenaga daripada laptop kita ini Memang satu saat harus benar-benar diganti Jangan sampai Akan menimbulkan kerusakan pada Sistem atau kerusakan pada hardware dari laptop kita Kenapa dia berpengaruh? Karena baterai itu sendiri adalah power supply Atau pengisi pegangan Bila mana baterai itu mengalami kerusakan Maka tentu saja Transmisi supply dari baterai ke laptop ini akan terganggu Dan tentu saja akan mengganggu hardware Hardware lunak Hardware yang ada di dalam laptop kita Jelas kita hindari bukan? Ya oleh sebaiknya oleh karena itu Selain kita dalam saban hari kita memelihara laptop ini dengan cara mencasnya secara berkala Namun yang paling penting adalah Bila mana suatu saat dia harus diganti Maka dia harus diganti Namun teman-teman setiap laptop dia memiliki Daya tahan dan memiliki jangka waktu baterai yang berbeda-beda Oleh karena itu ada yang secepatnya harus diganti Ada yang memiliki daya tahan yang cukup lama Namun untuk memastikan bahwa Anda harus benar-benar mengganti laptop Anda Baterai Anda Maka hal pertama yang harus Anda lihat adalah Informasi yang ada di bagian atas bar Bawah Nah teman-teman lihat disini bahwa Ketika saya melakukan pengencasan Saya mengalami banyak gedala Salah satu adalah ketika saya mencabut Power supply dalam posisi 100% Maka Dalam proses Saya memakai laptop ini Kok lama-lama Tenaga yang ada di laptop saya Turun dengan rasis dan sangat cepat Itu tanda yang pertama Kemudian Tanda yang kedua adalah bahwa Terjadi bunyi Yang sebestinya Tidak harus Keluar dari laptop kita Semacam bunyi strength Atau bunyi tertentu Yang dikeluarkan oleh laptop kita Ini adalah pertanda bahwa laptop kita harus diganti Baterai kita Nah yang ketiga adalah ada tanda Cross warna merah Dengan bertuliskan consider Replacing your battery Nah otomatis bahwa teman-teman harus mengganti Baterai itu Tanda Nah disini saya akan menjelaskan Tentu cara bagaimana mengganti Baterai laptop kita Melhatikan teman-teman langkah demi langkah Yang saya berikan Yang pertama adalah Mencari informasi laptop Caranya adalah Menerek dan jenis laptop kita Buka menu Start Kemudian ketikan Dx Diak Ingat Ketikan Dxdiak Pada Bar search bar Daripada Tombol start Klik Dxdiak Di sini akan tampil Sistem Diagnostic tool terhadap sistem kita Dimana Saya sudah bisa mengetahui bahwa jenis laptop saya adalah Helmet Packard Helmet Packard 14 Nah ini Helmet Packard 14 Prosesornya adalah Intel Celeron Dan seterusnya Dengan memori Memori 20 248 NB Nah Ini informasi ini yang penting Sistem modelnya adalah Helmet Packard Saya sudah bisa mengetahui model Atau Merek Daripada Laptop saya Helmet Packard 14 Yang pertama sudah selesai Mengetahui Merek Dan Tipe Laptop kita Yang kedua adalah Mengetahui Merek Dan Tipe Dari Baterai kita Ada dua cara Pertama adalah Mengecek melalui Perangkat lunak Atau software Dan yang kedua Mengecek melalui Membongkar Siri Daripada Baterai kita Yang pertama adalah Melalui Cara Melalui Software Software yang akan saya pakai ini adalah Software Baterai InfoView Nah pertama Download dulu di Baterai InfoView Dot Zip Tinggal teman-teman cari di Google search Baterai InfoView Setelah kita dapatkan Hasil downloadnya Kemudian kita Lakukan Extract Dan kita dapatkan beberapa file ini Teman-teman Ya ini Ini teman-teman tinggal cari di Website Yang mengeluarkannya Baterai InfoView Di Neersoft Dot net Kita Dicari Setelah di Extract Run as administrator Yes Nah disini Teman-teman sudah bisa melihat Nama baterainya Paba Manufacturnya Nah ini yang penting Serial number nya A22 Nah informasi yang mendasar ini Teman-teman pegang Untuk supaya teman-teman tahu Bahwa Kita sudah bisa mendapatkan Nomor dan jenis baterai Selain itu Kita juga penting untuk melihat Jenis Daripada Baterai kita Yang ada pada manufaktur Setelah kita lepas Itu sudah bisa tahu Merk dan jenis Daripada baterai kita Nanti saya akan tunjukkan Ya Dari merek dan jenis itu Kita langsung harus melangkah ke Yang ketiga adalah Melakukan Pemesanan Pemesanan sesuai dengan Laptop Dan tipe baterai kita Nah disini saya memiliki Mendapatkan pemesanan Original baterai Nah ini mereknya sudah sama Teman-teman perhatikan Ketika Saya membuka Fasilitas Direct Halit bakar 14 Saya memilih Tipe baterai Laptop yang sama Dengan tipe Baterai laptop saya Nah sedangkan 14 ini ada Berbagai jenis Tergantung dari ini Saya mendapatkan Tipe 14R019T Teman-teman Anda juga memiliki Halit bakar Macam-macam ya Dan berbagai macam Jenis baterai Yang teman-teman memiliki Sesuai dengan Spesifikasi Laptop Saya kemudian mencarinya Sepertinya sudah Cocok Karena disini juga terpampang HSTNN LB5Y Ini yang sudah sesuai Dengan tipe Daripada model Compatible partnya Daripada baterai saya Dan saya langsung Melakukan pemesanan Oke Sambil menunggu pemesanan Kita akan Melangkah pada Tahapan selanjutnya Kita lanjut lagi Dengan penjelasan Tentang bagaimana Cara mengganti baterai Teman-teman Perhatikan bahwa Di laptop saya ini Saya akan lakukan Penggantian baterai Seperti penjelasan Saya sebelumnya bahwa Kita harus mengetahui Merek Atau jenis dan tipe Daripada laptop Dan baterai Tadi sudah saya Jelaskan Tata cara mencari Tipe dan merek Laptop dan baterai Melalui sistem Dan melalui aplikasi Seperti sedia Sekarang Kita langsung Pada hardware Hardware Rampak keras Baik Sekarang teman-teman Lihat Bagaimana cara Mencari tipe Dan baterai Laptop dan baterai Setelah kita balik dulu Nah disini Nanti teman-teman Akan Mendapatkan Tipe dan merek Daripada Laptop kita Mungkin kurang jelas Ya Karena disetir Laptop Dia punya Label Yang berbeda-beda Laptop Teman-teman Melihatnya Melalui kaca Pengsar Atau Semacam HP Dengan kaca Pengsar Setelah kita Mendapatkan Tipe dan merek Laptop Bagaimana cara Membuka Baterai Kita Setiap Laptop Dia punya Pengunci Atau Cara membuka Baterai Masing-masing Beda-beda Tidak sama Teman-teman Toshiba berbeda Acer berbeda Acer berbeda Sedangkan Yang ada Di laptop Saya Juga Berbeda Disini Ada Bagian Belakang Menunjukkan Bahwa Ini Adalah Tempat Baterai Nah Kemudian Saya akan Menjelaskan Cara singkat Untuk Membuka Baterai Tama-tama Buka terlebih dahulu Bagian Pengunci Tarik Di sini juga Sampai Tarik Kemudian Kita cabut Perlahan Tarik Sekat Terlebih dahulu Terlebih dahulu Seperti Teman-teman Kita sudah Mendapatkan Baterainya Sekarang Kita sudah Bisa Baterainya Makin kurang Terang Nanti Teman-teman Tinggal Melihat Model Dari Baterai Ini Kurang Jelas Bagusnya Teman-teman Pake Kamera Foto Kemudian Menjepet Dan Memperbesarnya Ini Sudah Saya Dapatkan Dan Saya Akan Menggantinya Mengganti Dengan Baterai Yang Baru Dan Kebetulan Sudah Saya Pesan Dan Kita Nanti Akan Review Kodak Baterai Ini Kita Akan Membukanya Teman-teman Dibungkus Dengan Cukup Rakti Baru Teman-teman Lihat Bersama Ujungnya Saya Akan Memasangnya Pada Laptop Saya Perhatikan Posisi Ini Posisi Untuk Mengalirkan Arus Ada Disini Sama Dan Pasang Sesuai Dengan Posisinya Tinggal Teman-teman Tekan 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 Kembali Tekan Buka Dulu Tahan Tekan Tekan Kedalam Buka Tekan Kedalam Tahan Lalu Lapatkan Seperti Oke Ini Cara Pemasangan Baterai Pada Baterai Setiap Setiap Baterai Pemasangannya Itu Berbeda Beda Tergantung Kunci Yang Dibuat Oleh Masing-masing Merit Atau Perbukan Laptop Setihan Ya Teman-teman Mudah Cara Mengganti Laptop Baterai Oke Kita Akan Coba Melihat Kembali Apakah Sudah Selesai Atau Belum Pemasangan Baterai Coba Dengan Baterai Baru Ini Kita Menyalakan Baterai Baik Teman-teman Setelah Saya Mengganti Baterai Kita Perhatikan Kembali Posisi Dari Baterai Ini Sudah Tidak Ada Tangga Lagi Replacing Baterai Sudah Berjalan Dengan Normal Dan Sudah Tidak Ada Lagi Persoalan Yang Berhubung Dengan Baterai Anda Dan Ketika Saya Coba Untuk Mencari Sistem Ya Disini Sudah Terpampang Kembali Model Sistem Dari Laptop Ini Kemudian Ketika Saya Membuka Info Baterai Info Nah Disini Nama Baterai Manufakturnya Sama Serial Nomber Yang Sebelum Adalah 22 Disini Sudah Diganti Dengan Serial Nomber 675D Kemudian Power State Kapasitas Sudah Berjalan Dengan Kesehatan Baterai 95% Ini Yang Penting Ketika Akaran Kapasitas Sedang Berjalan Disini Bisa Lihat Kesehatan Baterai Anah Dalam Posisi 95% Artinya Kesehatan Baterai Masih Baik Ini Yang Penting Tadi Bawa Kesehatan Baterainya Cukup Erda Itu Teman Teman Dan Kesimpulan Saya Bahwa Baterai Ini Sudah Kita Pasang Dengan Baik Pula Oke This Is Great And Finish Bagus Dan Selesai Ya Mungkin Teman Teman Itu Saja Penjelasan Sikat Saya Tentang Cara Mengganti Baterai Pada Laptop Kita Semoga Penjelasan Saya Ini Bermanfaat Dan Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Dan Bagi Teman Teman Yang Beragama Muslim Selamat Berkuasa Semoga Mendapat Berkah Pada Puasanya Oke Bersatu Untuk Indonesia Satu Tambah Dua Sama Dengan Tiga Persatuan Indonesia